Siapa yang jemput lo pagi-pagi? Nggak, biar ini nggak apa-apa. Siapa yang jemput lo pagi-pagi? Siapa yang nyelamatin lo gitu kan? Ini mengungkapkan bahwa ada potensi tsunami yang bisa setinggi 34 meter di Indonesia. Richard ini. Saudara Richard ini adalah orang yang paling suka mereview-review produk orang lain. Bener nggak? Bener. Aku suka banget gorengin pisang buat anaknya. Nyomang Sandu People Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, dua tepi mangkok in here Always in here Nyonya-nyonya Kali ini cukup lumayan banyak yang berasal dari dunia perselepan yang bakal kita react. Ya. Tapi sebelumnya, apa tuh? Jangan lupa, yang belum subrek tolong dijangklu. Yang mau dapet notifikasi di cengkling. Yes. Cengklung dan cengkling ya. Subrek dan nyalain lonceng. Yes. Seperti biasa, terima kasih buat para Sandu People yang sudah menyawer-nyawer super sticker, super thanks. Nanti di akhir segmen reaction, kita akan bacakan beserta dengan salam-salam Numpang Masuk TV YouTube Radio. Nggak usah pakai lamanya, sekarang kita meluncur. Cush. Nyo. Ya. Ini ada hashtag Boykot Dennis Karista Trending, katanya. Netizen merusak moral, katanya. Ada reason ya, maksudnya ya. Jadi, tiba-tiba rame lagi soal boykot Dennis. Bahkan katanya di boykot dari pertelevisian juga. Diminta oleh warga masyarakat gitu ya. Sebenarnya gara-gara apa sih? Kenapa sih? Gara-gara Dennis yang ngamuk karena tidak jadi diundang podcast sana-sini di YouTube gitu. Sebenarnya tigre kalau kata Dennis yang aku tahu, videonya nggak di play sih. Ada nggak ya? Meluncur coba. Cush. Ninyo. Ada caption. Uya kuya akhirnya bongkar hubungan perteman-pertemanannya dengan... Pertemanan Nua dengan Dennis Karista. Nih, cek-cek people. Play. Intinya gini loh. Dia pernah jadi musuh gue. Dia juga pernah jadi temen gue. Sekarang siapa sih artis yang mau jadi temen lo? Uh, kodes. Lu coba pikir deh. Cuma gue doang. Iya kan? Sekarang lu kalau ibaratnya kecewaan gue nggak ngontenin lo gitu kan. Lu inget deh. Waktu di Amerika gitu. Lu udah hampir mati gitu ya. Siapa yang jemput lu sepagi-pagi? Nggak, nggak. Biar ini nggak apa-apa. Siapa yang jemput lu pagi-pagi? Siapa yang nyelamatin lu gitu kan. Sekarang ini yang lu perbuat sama gue gitu. Lu begitu sama gue gitu kan. Lu pikir dong maksudnya gitu. Intinya gitu. Gue juga sekarang di kasus ini walaupun gue ngontenin. Lu juga kan gue nggak ngerugin lu. Intinya dia tahu kenapa dia tahu. Gue nggak menghujat lu gitu. Nah, kontenin dia dia tahu. Gue tetap nemenin lu juga waktu itu kan. Waktu itu. Tapi kan sekarang lu sendiri yang ibaratnya seolah-olah memutuskan tali pertemanan lu juga sama gue gitu kan. Ya bukan gue yang menjauhi. Gue emang nggak mau dari awal gue bilang bahwa gue nggak mau kontenin soal lu. Udah gitu aja. Nggak, karena gini maksudnya kan emang punya keluarga, punya apa, kan. Sesu hal yang nggak perlu dibahas kayak begituan gitu. Dan lu kan juga selama ini cuman ngomongnya kan ngomong inisial-inisial gitu kan. Kan blunder juga kadang gue, ya kan. Ya gue sama Luna kan juga temenan ya. Kalau misalnya ditanya gitu kan. Gue temenan sama Luna sama Dennis gitu kan. Ya gue temenan lebih lama sama Luna lah. Jadi jangan coba juga mengadu doa mba gue sama teman-teman gue juga gitu kan. Tapi kan gue tidak pernah meninggalkan lu juga. Coba. Gue nggak pernah menjauhi lu gitu kan. Kalau artis-artis yang lain mungkin juga... Nggak mau main sama lu karena nggak mau resiko dijauhin. Kalau gue nggak ada. Gue terima resiko itu gitu. Tapi kan gue nggak... Temenan sama lu, gue tulus juga gitu. Tapi juga jangan lu giniin gue gitu kan. Ya tapi... Sikap netral bukan? Bukan. Sikap netral. Ini prinsip gue aja udah gitu. Bang Uya padanya sempet... Tadinya mau di konten yang ini kan tadi ya. Seperti tadi mau di konten yang ini. Tapi pas abis itu ngerti gitu nggak jadi. Tadinya sempet lagi main tabar ke main. Sekarang gini aja lah. Ibaratnya lu buat Dennis dimanapun lu berada. Intinya lu ingat apa yang pernah gue lakukan sama lu. Bukan gue mau ibaratnya hitung-hitungan ya. Bukan mau ibaratnya gue perlu... Gue nggak perlu dibalas budi. Cuma ibaratnya lu nggak perlu balas apa-apa. Tapi juga jangan perlakukan orang... Ngerti nggak sih? Yang udah lakukan hal. Ingat deh di Amerika deh. Pagi-pagi kita berdua apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan lu. Gitu aja deh. Di saat orang-orang menjauh segala macam. Gue masih temenan sama lu. Intinya gitu. Tapi disini kelihatan banget ya Uyakuya sakit hati banget ya di... Di senggol sama Dennis kan. Aku sedikit banyak tau sih karena Uyakuya pernah lama banget di trans 7 gitu. Ya memang dia tipe artis yang yaudah gue mau temenan sama siapa aja gitu. Mau si A sama si B musuhan. Ya gue temenan sama si A sama si B ya nggak masalah gitu. Tapi emang Denny ngapain sih kok sampe bisa Uyakuya semarah ini gitu? Di senggol Uyya juga. Nyenggol Uyya karena Uyya nggak mau ngontenin podcast ya gitu. Jadi si Dennis tuh mau ke podcast-podcast konten kreator lain gitu. Balik lagi ya. Kurang lebih untuk menceritakan masalah lalunya itu. Masalah jadi pelakornya itu segala macam gitu ya. Terus mau nyenggol-nyenggol soal Luna gitu. Sampai-sampai podcast Bang Densu juga nggak jadi tayang. Udah tech kalau nggak salah ya. Nggak jadi tayang gitu. Ya mungkin gimana ya? Senyaricuan-nyaricuannya kayak ada etika gitu loh ya. Kayak nggak deh kayaknya deh. Nggak enak deh ditayangin gitu. Lanjut lagingnya. Lanjut. Nah gini aja ditambah lagi. Dulu lu pernah jolim sama gue juga gue masih temenan sama lu. Coba gue pikirin. Sampai orang bilang kita ribut-ribut dulu settingan gitu kan. Itu gue terima gitu kan. Ya ibaratnya kan waktu kita habis ribut. Gue temenan sama dia kan jadi orang mikir settingan. Tapi gue nggak peduli. Karena ibaratnya gue berteman sama lu tulus abis itu. Dan ini ya gue bukan soal bapak-bapak gitu. Iya udah bapak-bapak. Iya udah bapak-bapak sih emangnya. Lu pernah image lu pernah jadi baik. Ingat nggak? Dulu lu. Lu pikirin deh. Dulu dia public enemy. Bener nggak? Hakuin kan? Bener. Iya waktu jaman dia dulu soal ngomong. Bener-bener rendahin orang dengan iPhone. Lu punya iPhone apa nggak? Waktu lu ribut sama gue juga lu public enemy. Tapi saat abis itu lu melawan, apa, memberantas kejahatan, penipuan. Lu mengungkap adanya dugaan pengacara palsu. Ingat nggak? Lu memberantas penipuan. Orang jadi simpati sama lu. Image lu baik, nama lu bagus. Dan lu pernah ada di situ gitu. Jangan lu rusak lagi dengan kelakuan lu sekarang yang ibaratnya... Akhir ya gue ngomong ya. Menjijikan. Itu aja. Uyakuya ini sejujurnya jago banget menyetting untuk membangun sebuah pandangan terhadap seorang karakter gitu. Terhadap seseorang dengan karakter gitu. Makanya dia ngerti banget. Lu awal, kalau kita ingin denis kan awal dengan yang orang miskin ya. Gue orang kaya nih, gaul di sini nih gitu kan. Dan public enemy terus balik lagi ngerti tau ya jadi positif lagi. Pandangan masyarakat, pandangan netizen gitu. Terus kemarin jadi positif. Tambah positif waktu dia ngangkat jindan gitu kan. Ngangkat derajatnya gitu. Atau ngangkat karirnya gitu kan. Eh sekarang begini lagi. Di boycott lagi. Belum di boycott sih, cuman di protes gitu sama netizen untuk memboycott. Ya entah di TV, entah di platform digital juga. Wah pokoknya panjang urusannya maya nyonyok. Pusing-pusing. Cuman ini di sini aku kenapa tertarik ya? Karena gak biasa-biasanya nih Uyakuya sampe marah gini nih. Ya udah lah gitu kan. Mau ada si ACB masalah. Ya udah gak mau pusing gitu. Sepertinya rame gitu lah ya. Jadi tolong lah. Ini kita openingnya udah berat banget nih nyok. Iya. Kita kasih intermezzo sedikit nyok. Cus. Meluncur. Cus. Nih nyok, kita intermezzo yang bikin stress juga kayaknya nih. Dengan Aldi Tahir yang katanya mau jual kaos vintage. Satu miliar. Hubungi nomornya ada nih. Mungkin satu miliar ada yang pengen gitu kaos vintage-nya satu miliar gitu. Kalau mamang satu miliar mending beli kaos di toko yang baru aja gitu. Dapet berapa gudang gitu kan ya. Mending beli rumah mamang. Mending beli rumah. Cek-cek people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bingung jual nih kaos kesayangan gue. Ini udah sempet dijadiin KN Lab atau KN Bell sama bini gue. Ini bener-bener legend banget. Nih. Nih ya. Ini kaos udah menemani gue puluhan tahun. Ini bukan Semarang kaos. Ini kaos keren banget. Kaos anak band. Dan vintage banget. Gue jual satu miliar. Gue jual satu miliar. Kenapa? Nah ini. Lu robek kerennya. Ya. Ngapain sih? Kenapa ya sampe segitunya ya? Tau sih nyari duit sih. Maksudnya berkonten. Ini gak akan ada yang beli juga gitu. Gak beneran jualan kaos juga gitu. Cuma berkonten. Cuma kak. Kenapa ya gitu? Maksudnya apa gak ada temen-temen yang bisa berpikir kreatif gitu kayak. You konten apa nih? Yang tetep normal tapi bisa ngasih kancuan. Gak perlu yang kayak tolong lah gitu lah ya. Kenapa? Aku pun bingung gitu. Kalau aku tadi cuman pas liat ini ngapain sih? Iya ngapain sih? Kita kayaknya gagal intermezzo-nya. Kita ke next aja kalinya. Next. Biarin dia mah biar ngurusin kaos bolong aja. Gak jelas pusing aja. Emosi mamang. Ini kalau belum apa-apa udah emosi gini gimana nanti pas di EBM ya? Sabar sabar. Nextnya nyong. Next. Nextnya ini ada cuplikan yang agak bikin mamang merinding ya. Karena katanya akan terjadi tsunami setinggi 34 meter. Horor. Cegi-cegi bibel. Pemirsa sejumlah peneliti ini mengungkapkan bahwa ada potensi tsunami yang bisa setinggi 34 meter di Indonesia. Ini berarti prediksi ketinggian tsunami melebihi tsunami Aceh. Nah ada penulis utama dari BMKG Pepensupendi dari penelitiannya mengungkap bahwa potensi ini berkaitan dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Yang di dalam serta juga di wilayah Jawa Barat. Gimana ya? 34 meter sih kena sih Jakarta sih. Gerendam sih. Ya semoga cuma sekedar prediksi doang sih. Ini kayaknya kita dari tadi nyari intermezzo gagal mulu ya. Tadi bikin pusing lah. Ini jadi stres kepikiran gitu ya. Bikin overthinking. Bikin overthinking. Kenapa gagal terus kalinya nyari intermezzo-nya. Coba kita next-nya. Next. Coba apakah ini bisa jadi intermezzo? Warga ADU Bandung pasti tahu siapa dia. Duh tuh dipati ukur. Dulu karena aku tahu karena aku pernah ke kos di sana. Cegi-cegi bibel. Boop. Ayo siap. Bandit ya. Ready? Ready. Iya lo, iya lo, iya lo. Emang bandit bunda yang satu ini ya. Ini bunda bandit ya. Wanita bertitit. Tau tidak. Dengar gak? Iya. Bunda bandit kan ya. Wanita bertitit. Tau tidak. Lili-liu munyi. Ya lo, iya lo, iya lo. Liliu munyi ngobrali cangsi. Liliu munyi ngobrali cangsi. Liliu cangung krimen cintai. Tapi beli mengingkari. Aduh sakit cete ini. Ya lo, iya lo. Bandit pokoknya ya. Bandit, bandit doyan titit. Mamang. Iya. Itu cete-nya cete beneran ya? Gak ngerti. Mungkin dia disuntik solikin, yoh. Biar ini. Silikono. Oh iya, silikono. Biar melendung kali. Tapi kenapa suaranya milik bunda korla ya? Yang pasti Allah ya Allah ya Allah. Tapi sisanya gak sih? Sisanya gak deg-degan banget anjir. Mamang suka merinding ketemu beginian tuh. Kenapa? Bulu kuduknya gak tau kayaknya takut aja gitu kan. Hawanya mau gimana-gimana. Hawa lo tetep hawa laki-laki. Anjir. Tetep. Mamang gitu. Tetep hawa abang-abang gitu. Mau bentukannya udah gimana-gimana. Kayaknya lo cinta Luna. Mungkin udah secara bentukan udah cewek gitu. Tapi tetep hawa lo hawa abang-abang gitu. Gak bohong. Next aja. Next. Ini next-nya ada Rasman. Kasution. Yang salvo kenapa gede banget di capture videonya ya. Ini statement langsungnya dia di depan awak media CKC People. Richard ini. Saudara Richard ini adalah orang yang paling suka mereview-review produk orang lain. Benar gak? Benar. Benar gak? Benar. Hah? Dan katanya menyelamatkan banyak orang. Pun hukum banyak orang. Di saya ini sudah ratusan DM masuk. Kaget. Ada apa dengan Pak Rasman? Bukankah dia penyelamat perempuan-perempuan? Tapi saya gak pernah dengar dia mereview produk sendiri. Ini ujiannya. Saya mau kasih dia satu contoh. Ada gak tahu ini apa di sini? Yang berangkatnya. Ini. Masa tutup lagi. Apa itu? Saya akan kasih kau satu produk. Dari perusahaan yang di keluarga memiliki. Saya ingin dibuka bersama-sama. Dan patut diduga kau mengetahuinya. Patut diduga David mengetahuinya. Patut diduga dokter Han mengetahuinya. Apakah produk ini ada hidrokuinan atau tidak? Kalau ternyata ada hidrokuinan, tangkap dan proses. Ini manusia menggafik. Dan memperdagangkan orang lain untuk penting. Dia masih nyari kesalahan-kesalahan dokter Richard Lee biar bisa memenjadakan dokter Richard Lee. Cuman aku, Salfok. Tadi dia bilang kan, Dokter Richard Lee suka mereview produk-produk kecantikan orang lain. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Kenapa dia tidak mereview produk sendiri? Ya memang tidak. Karena nanti jadi gak objektif. Produk dia direviewnya sama reviewer lain. Kayak Mamang bikin produk makanan nih. Mamang review sendiri. Ya pasti enak. Enak beli dia. Jadi gak objektif gitu. Dia mempertanyaan, Kenapa gak pernah review produk sendiri? Coba bongkar. Apakah dengan... Ya memang enggak asa aneh aja gitu. Kayak Mamang nge-reak. Konten Mamang sendiri aneh. Iya bener-bener. Gimana sih? Hei bapak, Kenapa ini captionnya begini? Gimana amandel yang udah sembuh? Emang kayak orang lagi sakit amandel gitu. Tapi Salfok sama komenan ini, Vita Yuliana. Layar HP gue, Muka dia semua. Iya. Bener gak? Agak aneh gak sih ketika Lo mereview produk sendiri ya pasti bagus. Jelek pun dibilang bagus. Kalau nge-review produk sendiri. Jadi biarkan reviewer lain yang mereview produk kita. Betul. Tugas kita mereview produk, produk-produk lain gitu loh ya. Gitu. Tolonglah pak. Pak, 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 pak. Tolonglah. Ya ini mode EBM nih abis ini ya. Pak. Jangan bikin saya emosi. Pak, pak, pak. Pak, pak. Next aja. Next. Ini sebelum ke DBM ada ini yang lucu nih. Truk tinja. Buang kotoran ke Solokan. Jalan lokasi Jalan Cawang Uki. Cililitan Jakarta. Cegi-Cegi People. Play. Nih buang. Buang tayi disini nih. Kabur. Kabur. Buang tayi. Nih. Ngeblok banget truknya. Hei, truk tinja kan ada tempat pembuangan nih. Setau aku kalau Jakarta itu ada di Jakarta Timur. Pulau Gebang, kalau gak usah namanya sama. Ada di Jakarta Barat. Duri. Apa gitu. Pokoknya ada dua titik gitu. Itu betul. Buat tempat akhir pembuangan tinja. Dari truk-tuk sedot tinja gitu. Oh gitu. Mungkin sih bapaknya males. Atau lagi. Ah, kita akan menuju pembuangan akhir. Telepon. Pak, tolong sedot WC saya. Aduh, gimana ya. Oh, udah penuh kali ya. Udah penuh kan. Tolong Pak, tolong. Aduh, cubuan lagi. Iya, iya nanti saya ke sana. Mungkin gitu kali ya. Iya, iya. Mana nih Solokan. Udah dimiliki. Iya, tadi aku mikirnya juga gitu sih. Karena urgensinya apa lu sampai dibuang di Solokan gitu. Antara lu mau ngirit bensin gitu kan. Tapi ini posisinya ada Jakarta Timur kan. Cawang Cililitan. Atau lu ada order lagi nih yang beda arah nih. Jadi lu buang di Solokan. Untung ketahuan sama mas-masnya. Woy, ngapain lu buang tayi gitu. Bapak Supir Truk, plat anda. Cuman ini kalau nggak salah ada update-nya soal dia didenda 500 ribu gitu. Sama-sama perusahaan dia gitu. Terancam untuk dicabut hak. Hak ininya, hak usahanya gitu loh ya. Jadi tolonglah. Peringatan, jangan buang tayi semarangan. Ingat, tayi segepok aja nih. Segepok, bau. Apalagi satu truk, lu buang ke Solokan orang gitu kan. Entah-entah ini ngalirnya kemana gitu. Jangan sampai nih, kenapa solokan bau tayi gitu. Bapak-bapak semua, tolong bapak. Bapak tinja, bapak tolonglah ya. Sekarang kita meluncurnya ke DEBM. Cus. Ini si Mamang bener-bener abis tayi langsung ke makanan. Duh, itu cocok dong. Karena DEBM juga makanan enak. Suman cara masak kayak kayak tayi gitu. Emosi. Meluncur. Cus. Nyoh. Iya. Mamang harus bisa menahan emosi. Oke. Jangan biarkan Mamang emosi. Kalau Mamang emosi, satu people pada senang. Gak boleh. Kalian tidak boleh happy. Kalian harus ikutan kesel. Ya, tolong. Cegi-cegi people. Tunggu dulu. Apa? Baca dulu dong captionnya, Mamang. Oh, sikatnya. Bikin suguhan buat suami dari besannya Mamang mertua yang mau ke rumah. Buat suami dari besannya Mamang mertua. Eh, buat bapak lu kan. Udah kebaca gerak-geriknya. Suami dari besannya Mamang mertua. Besannya ibunya kan. Eh, bapak lu. Eh, ketahuan cegi-cegi people. Play. Baca. Hai, guys. Teman aku masak-masak. Yuk, karena hari ini mau kedatangan suami dari besannya Mamang mertua. Katanya mau nengokin cucu dari anaknya Mamang mertua yang udah lama gak ketemu ini, guys. Nah, berhubung di rumah ada nasi sisa daripada dibuang. Jadi aku mau bikin buat suguhan aja, guys. Oke, disini nasi sisanya udah aku rebus. Tinggal kita angkat aja. Kemudian pindahin ke wadah. Kemudian tumbuk pake halu kayak gini. Nah, biar lebih cepet disini kita pindahin ke dalam chopper ya, guys. Tinggal di chopper aja sampai halus kayak gini. Kalau udah kita sisikan dulu ya, guys. Nah, lanjut. Disini aku mau susun dulu gula merah ke dalam cetakan dulu, Bang. Kayak gini. Setelah semua cetakannya terisi, disini aku siapin air. Kemudian tinggal dicuci aja ya gula merahnya kayak gini. Oh iya, dicucinya sebentar aja. Cukup 3 detik, kemudian angkat. Lalu susun. Lu video-video ini berapa detik? Lu cut-cut, lu percepat. Lu ngomong 3 detik. Konsisten, bos. Tapi memang... Apa? Mau belain apa? Bukan. Apa? Tujuannya dicuci tuh buat apa? Coba kan gula merah tinggal dimana? Makan. Iya, nanti juga dia nyuci es batu. Gitu-gitu bisa. Susun di wadah kayak gini sambil ditimbang juga, guys. Ternyata beratnya segitu. Oke, kita lanjut. Jadi aku mau ceplokin 2 butir telur pakai corong merah ya, guys. Biar nggak tumpah-tumpah. Tapi guys, telur yang terakhir nyangkut gitu. Jadi aku pindahin ke wadah lain dulu. Kemudian dimasukin lagi deh ke botolnya. Lalu tutup dan dikocok sampai merata. Nah, disini kita lanjut lagi ke nasi yang udah dihalusin tadi, guys. Tinggal ditambahin aja 100 gram tepung terigu. 1 sendok makan garam. Dan 1 sendok makan lada bubuk. Lalu aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau udah tinggal kita masak aja deh. Disini kita masak tanpa minyak ya, guys. Sampai adonannya agak kering gitu. Kalau udah angkat, kemudian pindahin ke wadah yang lebih besar. Nah, disini kita rata-ratain dulu ya. Kayak gini. Di tengahnya aku simpan wadah ayam. Lalu ceplokin 1 butir telur. Di pinggirannya taburin 250 gram tepung tapioca. Kemudian tinggal dituang aja deh telur yang di wadah ayamnya. Udah gitu, semua bahannya ini tinggal kita uleni aja dengan tangan. Sampai menjadi adonan kalis kayak gini, guys. Selanjutnya, ambil sedikit adonan. Lalu cetak menjadi bentuk mangkok kayak gini. Nah, untuk isianya tinggal kita kasih telur aja, guys. Disini aku bikin 2 varian bentuk. Ada bentuk kapal salam dan bentuk lejer kayak gini ya, guys. Udah gitu, tinggal kita rebus aja. Jangan lupa dikasih minyak biar nggak lengket. Sambil nunggu rebusannya mateng. Disini aku udah siapin 2531 cabai rawit hijau. Disini cabai rawit hijau. Aduh, nanti kalau dibilang ini hitung aja sendiri. Kita percaya, percaya, percaya. Jauhnya aku guntingin dulu, guys. Tapi karena lama, jadi cabai rawit hijau-nya aku mau langsung gebursin aja ke wadah. Sampai lu copper gue gambar nih. Sampai lu copper gue gambar. Sampai lu copper gue gambar. Sampai lu masukin mangsiung bawang putih. Diulek sampai halus. Nah, disini juga rebusannya udah mateng, guys. Sambil nunggu ditiriskan di wajan lain, aku mau parut. Kemudian kasih masuk air transparan. Aduh, nanti kita masukin cabai yang udah diuleknya, guys. Disini kasih masuk juga air asam jawa dan sedikit garam. Oke, kalau udah mendidih, tinggal disaring dan tuang ke dalam wadah. Nah, untuk pempenya tinggal kita goreng aja sampai matang dan kering. Kalau udah angkat, lalu aku mau gunting-gunting pempenya ke dalam mangkuk kayak gini. Nah, jangan lupa ditambahin potongan timun juga. Kasih kuah cukonya juga. Dan ini dia, pempenasi buat suguhan suami dari biasanya mamah mertua udah jadi. Semoga mereka suka ya. Dan kalian wajib bikin juga. Tapi tunggu dulu, mamah salfok. Kenapa? Nampaknya lejat. Mau coba bikin? Karena mamah doyan pempek, jadi kayaknya nampaknya... Nggak, nggak! Nggak. Kita beli aja di online shop, goreng sendiri. Nggak usah. Apa, larut. Nasi, blender, cok. Nyok, kalau kita nge-react di EBM tuh nggak usah kepikiran. Cobain bikin, nggak usah. Nggak kan versi benernya gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet kayak gitu. Nggak usah beli online shop aja, nanti kayak gitu. Mamah tidak ada emosi, karena makanannya mamah suka. Oke. Yang kedua. Oke. Next. Ninyo, apa lagi Nyo? Ada caption? Punya pisang diolah ini aja. Pakai pro-way dari Muscle First. Wih, iklan. Way terbaik dengan standar internasional. Nah, kita lihat. Mamah doyan pisang juga kan? Apakah tidak akan emosi juga? Oke. Aman dong kalau emosi. Check it, check it, people. Play. Dulu, istrinya papa aku suka banget gorengin pisang buat anaknya. Tinggal bilang apa, Mang? Aku ngambil pots dulu. Kamu aja yang pri. Lanjut ya, Mang, ya. Yang punya papa. Katanya nggak enak kalau pagi-pagi minum teh manis, nggak ditemenin sama makan goreng pisang. Tahu nggak pisang goreng itu apa? Memang pagi-pagi enak makan teh manis sama pisang goreng. Nggak ya, sekulit-kulitnya digoreng. Pisangnya masukin ke adonan tepung baru goreng gitu. Tapi kan bener pisang goreng. Iya. 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 Bener dong. Bener. Bener. Lanjut boleh? Bener, boleh, boleh. Besok goreng dure sama kulit-kulitnya, anjir. Sekarang aku udah gede dan suaminya mama badannya makin gede. Sekarang aku mau bikin resep buat dia. Caranya gampang pisang. Aku udah gede dan suaminya mama badannya makin gede. Pagi-pagi minum teh manis, nggak ditemenin sama makan goreng pisang. Berhubung sekarang aku udah gede dan suaminya mama badannya makin gede. Sekarang aku mau bikin resep buat dia. Caranya gampang. Pisang kayak gini tinggal aku goreng aja. Dan ini pisangnya udah mateng. Sampai lu kupas. Gue sih ikut ya, lu bau punch. Muay tayin aja. Sekarang aku bakal tiriskan dulu pisangnya. Dan bakal aku potong bagian ujung atasnya, guys. Nah, ternyata cara goreng pisang juga bisa jadi salah satu ide untuk kupas kulit pisang. Supaya lebih mudah. Setelah semua pisang di-unboxing. Lebih mudah, Mang. Ya kan saban minggu kita beli pisang ya. Itu nggak digoreng kan? Bisa kan, bisa dibuka kan. Bisa. Lebih mudah katanya, Mang. Lebih mudah apa? Lihatnya tangannya begini kepanasan. Sama tadi kayak tai ya bentuknya. Iya, lebih kayak yang tai si mobil tadi. Sing, sekarang pisang-pisang ini bakal aku tuang ke tempat yang lebih besar. Terus bakal aku teken-teken pake alat yang satu ini. Supaya ngolahnya jauh lebih mudah. Lanjut, setelah semuanya halus. Sekarang disini aku udah siapin juga pisau. Aku pake pisau terus aku bakar-bakar kayak gini. Kalo pisaunya udah dibakar, tinggal kita pake aja buat potong coklat. Nah, karena papa aku setiap hari bosen, makannya telur, ayam, tahu, dan banyak. Kenapa? Lu mau motong coklat atau mau motong plastik? Pisaunya mesti dibakar kan? Kan biar meleleh. Dipetekin juga bisa nih. Ujung-ujungnya dia nggak pake lelehan, dia perkecil. Nanti lelehenya diangetin nih pasti. Arah hidupnya ke situ nih. Tolonglah. Dipetekin tak gitu. Lu kayak mau motong fiber plastik gitu. Pake pisau panas. Akhirnya aku memutuskan buat pake Pro-Way. Dari Muscle Fert. Way Protein dengan 24 gram protein, 130 kalori, 1,5 gram lemak. Yang mengandung protein tinggi murni. Juga membantu kinerja tubuh secara maksimal. Nggak berani kan lu bercandain iklan kan? Ya. Way Protein ini menggunakan pemanis alami daun stevia. Rasa coklat alami dari cocoa powder yang lezat. Sehingga cocok. Tadi coklatnya yang dipotong-potong akhirnya nggak jadi dipake emang. Nggak, pakenya Way Protein gitu. Iya, memang terserah aja gitu. Untuk deal-free coklat drink. Harganya ekonomis banget. Hanya 10 ribu persaji. Jadi semua orang sekarang bisa mencukupi kebutuhan protein. Oke, kita lanjut aja yuk. Sekarang setelah Way Proteinnya masuk. Tinggal kita tambahkan. Quaker Oat, coklat batang, garam, baking powder, gula pasir. Secukupnya. Terus aku juga bakal tuang satu butir telur kembar. Tinggal kita tuang aja langsung. Ini dia beli dimana sih, sumpah. Semua video telurnya kembar mulu. Tapi emang tau kan ada telur kembar. Ada, ada. Cuman kayak satu banding berapa gitu. Dari kita beli berapa puluh telur. Iya, bener, bener, bener. Kok lu tiap hari telurnya kembar gitu. Kan mau gue juga. Iya. Biar lebih banyak ya. Lebih banyak gitu. Jadi kita gak perlu tambahin air, tambahin air biar tebal gitu. Langsung dan kita aduk-aduk semua bahan sampai merata. Nah, kalau udah kayak gini, ini tandanya bahan udah siap buat diolah. Sekarang aku bakal masukin bahan ini ke dalam loyang. Sini aku udah siapin loyang yang berbentuk catakan kayak gini. Terus tinggal kita ratain aja. Oh iya, karena di loyangnya kebesaran, jadi aku bakal pindahin lagi ke tempat wadah yang lebih kecil kayak gini. Karena gak suka sama corak yang kotak-kotak, jadi aku bakal sulap dulu jadi polosan kayak gini guys. Terus tinggal dimasukin aja deh adonan coklat yang udah kita bikin tadi. Kita oven dalam suhu 165 derajat celcius selama 25 menit. Sambil nunggu adonannya jadi, sekarang disini aku bakal seduh dulu 2 cup susu whey protein. Tinggal ditambahkan air, setelah itu tinggal aku aduk-aduk deh. Jangan lupa, aku bakal masukin susu ini ke dalam tempat. Kita buka tutup. Airnya kurang panas. 1 cup susu whey protein. Tinggal ditambahkan air setelah itu. Harusnya dia pake air panas kalau agak anget. Tinggal aku aduk-aduk deh, jangan lupa aku bakal masukin susu ini ke dalam tempat. Kita buka tutupnya, terus aku bakal masukin deh susunya. Setelah itu, kalau susunya udah masuk, aku bakal tambahin air secukupnya. Kita aduk-aduk lagi supaya merata. Setelah ini tinggal kita sajikan deh. Ini suaminya mama pasti suka banget sama bikinan aku dan bekal-bekalan dari aku. Kita review yuk, ini dalamnya beneran nyoklat banget. Udah gitu, rasanya enak banget guys. Papa aku pasti suka banget sama cemilan yang satu ini. Dan bisa bikin juga dia kurus karena badan dia udah gede banget. Selamat mencoba, semoga resepnya kali ini bermanfaat ya. Kecuali dia gak pake coklat. Badan udah gede banget, semoga bisa kurus. Tambahin coklat gitu. Kurangin gula. Tuh. Pisang udah bener, whey protein, susu oke gitu. Tapi tadi ada gula, ada coklatnya gitu. Semoga dia cepat kurus. Kata badannya udah gede banget. Lu cekokin coklat. Tuh suruh olahraga, anjir. Tau lah emosi lah. Udah lah, langsung ke ini aja. Salam-salam. Buat seperti people yang cukup sampai sini. Cukup emosi. Mau banting handphone, terserah. Yaudah, gak apa-apa. Thank you gitu. Yang mau ke salam-salam, hayu. Eh santai dong man. Santai gitu. Muncur salam-salam. Yo. Ya. Setelah memang ngasal-ngasal dulu, kayaknya bahaya nih taruh DBM sebelum salam-salam. Nanti baca salamnya memang jadi emosi. Tapi memang akan tetap mencoba mengontrol emosi ya. Mengontrol. Mengontrol emosi. Ini ada sawer-sawer thanks. Super thanks. Ada tiga orang hari ini. Yang pertama dari. Alvia. Agatha. Viana, be pretty queen. As always. As always. Thank you very much. Akhirnya gak telat lagi. Miris sih. Lihat anak-anak jam sekarang. Ngomongannya gak bisa disaring dah. Gak ada sopan-sopannya itu orang tua loh. Aku jadi khawatir. Anakku ntar salah pergaulan. Ya jangan sampe. Ya kagata. Mana anakku cowok. Dua tahun lagi udah SMP. Waduh. Dua tahun lagi udah SMP. Tapi tergantung orang tuanya juga sih. Iya. Harusnya sebisa ya. Keren. Orang yang liat video itu pasti mikir orang tuanya. Makanya gak pernah ngajarin dia yang bener. Enggak itu sih. Lebih leke pergaulan sih. Apalagi di anak aparat. Ada ciri-ciri. Ciri-ciri SK apa nih? Suka. Suka seenaknya. Oh ya. Suka seenaknya aja tuh. Sujonnya dia kang bulida di sekolahnya. Iya. Keliatannya kayak pentolannya gitu. Kalau dilihat dari omongan dan sikap dia. Silahkan yang mau mampir Mangga di pohonnya. Mangga di pohonnya. Oh baik. Udah mau kayak DBM ya. Alvia ya. Waktu dan tempat di persilakan. Awas ke Alvia. Hati-hati jangan kayak DBM anda. Selamat malam nyomang dan satu people. Cese. Cese juga. Ada dari RF2B. Aduh nakal tapi tampan. Nakal tapi tampan. Ntar aku gantiin nama lah. Mangga garan namanya susah dibaca. Iya ini susah dempet semua. Udah tau ya. Salam dari Cirebon. Nyomang. Oke. Nah ini ada koordinator sikatnya. Karena sudah dipersilakan masuk di segmen Numbang Masuk TV. Langsung rapatkan barisan skui para santui people. Don't forget to always inherit for support. Radisantui up to 1 million santui people. And golden pay button. Pay button. BTW benar yang disampaikan Mama. Gempa Today dari Jakarta berasa hampir 1 menitan. Buat kita semua nyomang dan para santui people dimanapun berada. Semoga selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Bantu doakan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Semoga segera diberikan kepulihan dan ketabahan dalam musibah ini. Pray for Cianjur. Pray for Indonesia. Selanjutnya ada dari Andi Jukis. Kau Fia terima kasih buat kesempatannya buka ruang Nebe Masuk TV. Sehat dan sukses selalu para sultan santui. Amin. Adek-adek SMP padahal kalau sadar pas rasalah gak pake ngamok-ngamok kan gak malu endingnya. Gak bakalan di videokan karena arogannya jiwa BG. Maka jadi bahan video TikTok Pak Pol. Winart boleh juga tapi tenang gak sampe bikin Mamang Dartingko. Besok kita lihat sepertinya emang winart kok. Kenapa dari kemarin banyak emang winart. Nanti kamu surpain dulu lah kalau kamu kira-kira emang emosi. Next ada dari Ersan Mancing. Berduka saya orang Cianjur yang kebetulan lagi di tempat rantau. Keluarga ku di Cianjur. Oh dan kejadian yang banyak rumah rusak dan berurusan jiwa. Dekat sama kampung ku, keluarga ku sampe gak mau diem di rumah. Masih trauma. Tapi baik-baik aja kan keluarganya sehat-sehat aja kan sana ya. Aman kan. Nextnya ada dari Andi Leoret. Halo senti people. Saya mau berbagi info soal prosedur evakuasi di dalam gedung atau di luar gedung. Boleh ya? Boleh dong. Kalau di Jerman sih memang gak pernah ada gempa ya. Yang paling sering itu sih kebakaran badai dan banjir. Kalau ada badai besar atau banjir pasti alarm di setiap jalan sudut kota akan berbunyi. Sedangkan kalau terjadi kebakaran di setiap tower pasti akan ada alarm dan security wajib menjalankan standar evakuasi. Bahkan di setiap beberapa bulan pengelola gedung wajib mengadakan training evakuasi untuk semua karyawan. Biasanya alarm akan dinyalakan dan himbauan evakuasi disuruhkan setiap kali latihan. Kalau info akan terjadi bencana gempa atau kebakaran sih gak akan ada yang tahu ya. Tapi standar prosedur penanganan dan evakuasi tetap harus dijalankan oleh pihak keamanan dan pengelola gedung. Salam santui. Keren nih Andi Leoret ini banyak banget sering banget ngasih-ngasih ilmu buat kita buat Santy People semuanya. Terima kasih brother Andi Leoret. Nextnya ada dari Denny Saputra masuk TV Hore. Untung mbak DBM cantik-cantik. Yah tetap aja kalau ngasih ilmu ngasih ilmu. Irvanessa emang gue udah tanya pacar ternyata dia gak tahu DBM. Dari situ udah lega karena dia gak akan terinspirasi masak model begitu. Bagus, bagus. Walau muka mereka mirip, bagus. Posisi kita lagi LDR jadi gue belum bisa blokir DBM akun TikTok doi sesuai saran mama. Minta passwordnya kamu login di handphone kamu Irvan. Blok, blok DBM, blok. Tolong mbak. Ya. Barberbor. Nimbrung-nimbrung di persidangan pengen kali ya disidang juga. Mungkin dia pengen disidang. Ada Art Lombok sampaikan turut berduka cita kepada saudara-saudari kita yang terkenal. Semoga tidak ada korban jiwa buat Nyonyo dan Mamang. The best pokoknya terima kasih. Terima kasih juga Art Lombok. Next ada dari Agung Budiantoro. Numpang sini dulu ah. Halo Nyonyo, Mamang. Dan sehat-sehat semua ya. Buat Kak Alfia. Terima kasih. Terima kasih. Iya loh non-stop the party loh. Udah dari kapan? Udah dari gila. Next ada dari Yulia Alwi. Numpang mang. Terima kasih untuk semua warga Cianjur buat korban. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SWT. Aku dicipta terasa banget. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran buat semuanya. Amin. Ada lagi kah di bawah-bawah? Biasanya suka ada. Riki Abdul Rohman. Waduh paling bawah. Aduh anak mama. Ada yang maco. Ada yang... Ada mama loyo. Apa sih ini? Bahasa gempa. Ainger masang. Oh bahasa Sunda. Waktu gempa saya lagi masang instalasi kabar rumah. Saya bingung kenapa tembok boyang. Padahal gak dipalu gitu kan. Terus saya nyeletuk ke temen. Ini gempa katanya itu kan. Temennya. Iya gempa. Gempa-gempa buru turun. Cepetan turun gitu. Saya refleks loncat dari Teraji. Alhamdulillah kan. Sebentar. Kalau rada lama Bandung. Oh. Alhamdulillah cuma sebentar. Kalau agak lamaan nih gempanya nih. Kemungkinan Bandung. Banyak yang kena gitu loh. Mohon kepada para pemborong. Jangan main-main sama anggaran bangunan. Pesan terakhirnya. Pesan terakhirnya sangat. Biar tetap kuat gitu. Iya betul-betul. Keren pesan terakhirnya. Aku gak expect pesan terakhirnya bakal. Apa namanya. Deep gitu dalam gitu. Nesha ini juga sama nih. Sultan santui kita nih. Holis Widianti. Emosi banget aku lihat anaknya gak sopan sama. Pak Polisi. Kirain emosi sama DBM. Ada temennya mama gitu ya. Tapi jangan lah anak-anak gak sopan tuh blok gitu. Gue gemes liat kucing yang smart banget. Diam banget lagi diobati. Pray for Cianjur. Dan turut bertukar cita. Atas musibah di Cianjur. Yuk ramaikan disini. Silahkan yang mau masuk TV. Salam santui people. Nyomang. Semangat terus. Salam beraktifitas semuanya. Amin. Semangat juga kakak kolis. Dan terima kasih banyak. Next ada panyo. Dari Didi Abdillah. Kemarin aneh waktu di Korlantas. Kerasa banget gempa lewat. Untungnya di lantai bawah. Iya loh. Untung lagi nanti bawah no. Ada Apri Andi. Anak-anak gak sopan dan banyak ular di Indonesia sudah meresahkan. Gak semua sih. Cuman kalau dikumpulin bisa bikin negara baru. Kita pindahin ke ini ya. Kedataran baru gitu. Pray for Cianjur. Pray for Cianjur. Cepat sembuh Mang. Semoga sama Waya, Daus, dan Mami Esa. I love D.E.B.M. Semangat nyomang. Sinti mau di stop tapi banyak yang suka D.E.B.M. Tolonglah. Kevin Christos. Selamat pagi kak kolis. Nyomang dan Sante People semua. Semangat beraktifitas. Semoga dilindungi oleh Tuhan. Dan diberikan kesehatan. Dan semoga warga yang terdampak gempa diberikan kekuatan. Serta yang telah berpulang diterima di sisinya. Amin. Untuk yang luka-luka cepat sembuh. Pray for Cianjur. Untuk kaum milenial tetap jaga tutur kata sopan santun dan etitut. Betul sekali. Seperti biasanya nyomang dapat salam dari mama. Dan sekalian aku titip salam untuk dia. Yang jauh di sana juga. Pejuang LDR. Putus si bau Makassar. Gokil. Semangat untuk semuanya. Semoga lancar segala urusannya. Tuhan memberkati. Amin. Hashtag Radio Santuy. Hashtag Luz The Door. Untuk pintu. Next ya. Aray ofisial. Hadir. Nyomang sentipipun. Nyomang. Nengi hati. Prefoti Cianjur. Jadi ingat keluarga di Bandung. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan buat semuanya. Amin. Rian Fadillah hadir, Mang. Mang mau kirim salam sama warga Cianjur. Dan sekitarnya semoga warga Cianjur. Yang terkena musibah diberi ketabahan. Yes. Mungkin udah dibacain sama. Eh. Makasih udah dibacain. Semoga nyonyo sehat dan sukses selalu. Ayo, Mak. Makasih gak ganteng sehat. Nama ku siapa? Winart. Coba Mang tonton. Aduh deg-degan. Eh. Jangan-jangan bikin emosi. Nanti kita coba ya. Banyak yang. Apri Nugara S di kantor saya atasnya menara Sutet PLN pas gempa kemarin ngeri roboh doang. Kenceng banget goyangnya. Iya kenceng banget. Satya Kelana turut berduka atas musibah Cianjur dan sekitarnya. Mongga diberikan ketabahanan keikhlasan. Amin. Next-nya. Last of the last last ada dari Chris Natali. Hahaha. Dicoba-coba bisa juga akhirnya buat nyonyo sama Mamang Jajan. Terima kasih. Cukupnya? Cukup. Kita akan lihat-lihat Winart kayak gimana sambil Mamang ngedit. Berarti kita closingnya. Lanjutin komen seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Nyonyo dan Mamang. Dua topi mangkok. Cabutu dulu dan ciao.